Yuk bikin kue kojo kukus takaran sendok yang enak dan legit Pertama, kita siapkan 10 sendok makan gula putih Masukkan ke dalam wadah ya Ini opsional, kalau misalnya suka manis boleh dilebihkan Tapi kalau kurang suka manis boleh dikurangin ya jumlah gulanya Lalu kita masukkan 20 sendok makan tepung terigu 1 sendoknya itu 1 sendok munjung ya Untuk terigu, aku pakai terigu protein sedang merek Segitiga Biru Supaya gurih, kita tambah sedikit garam Lalu semua bahan ini kita campur dulu pakai balon wix atau pakai sendok biasa juga bisa Kita pastikan semuanya tercampur rata ya Kemudian tambahkan 250 ml air jus pandan Ini aku ambil dari 20 lembar daun pandan yang ukuran kecil tapi Kalau misalnya tidak punya daun pandan bisa gunakan pasta pandan Lanjut 250 ml air putih Tambahkan 2 sendok makan margarin yang sudah dicairkan Masukkan juga 2 bungkus santan instan Kalau tidak punya santan instan bisa gunakan 100 ml santan kental kelapa biasa ya Terakhir tambahkan 2 butir telur Aduk semua bahan sampai tercampur rata ya Setelah ini nanti tercampur rata lihat warnanya Kalau warnanya dianggap belum pas bisa ditambah dengan pewarna makanan atau pasta pandan Tapi kalau menurutku ini warnanya sudah cukup cantik dan tidak perlu dikasih pewarna lagi Oke kita siapkan cetakannya Aku pakai cetakan ini 20x20 Yang sudah kita lapisi dengan kertas roti dan margarin Adonannya kita saring ya Untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal Nah kalau misalnya ada yang menggumpal nanti kita haluskan saja pakai sendok Supaya semua bahan bisa masuk Nah kan betul ada itu yang belum tercampur rata Jadi ini kita haluskan Nah kalau sudah halus nanti semuanya masuk ke adonan Kita kukus selama 40-50 menit Dan ini hasil yang sudah matang Hasilnya itu lembut dan enak banget Nah ini aku kan masaknya itu di sore hari Tapi ini aku bukanya di pagi harinya Mengapa? Karena kue kojo atau kue koja ini berbeda dengan kue kojo yang dipanggang Dia ini lebih lembut Jadi kalau misalnya dalam keadaan panas atau hangat itu Kita buka dia akan mudah hancur Kita coba potong ya Kalau misalnya tidak mau lengket bisa dilapisi dengan plastik pisaunya Nah ini kita potong-potong Kita coba lihat Gimana hasil dalamnya Kalau yang pinggirnya tadi Aku potong Itu untuk cicip dan memang hasilnya lembut sekali Jauh lebih lembut daripada kue kojo atau kue koja yang kita panggang Kita coba ambil satu ya Ini wangi sekali Wah kelihatan kan Ini halus sekali Berarti dia juga pasti lembut Kita cobain ya Bismillah Ini enak Lembut Legit Harum Wah mantap pokoknya Selamat mencoba di rumah Terima kasih sudah mampir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton